Halo teman-teman, balik lagi di channel Dimas Andika Jadi kali ini saya akan mencoba membuat Sate bakar cumi Kita lihat Ini adalah cumi yang sudah dipotong Jadi kecil-kecil Setelah itu kita pilih Mana yang kepala dan mana yang badannya Setelah tadi sudah dipotong-potong Lalu dibersihkan terlebih dahulu Biar tidak ada hitam-hitamnya Kemudian setelah dipotong-potong Kita kasih tusuk Seperti itu Kita tusuk Seperti layaknya sate Kemudian nanti kita bakar Nah sekarang ini adalah proses yang sudah kita tunggu-tunggu Ya ini adalah bumbu dari sate bakar cumi yang akan kita bakar Nah jajanan ini sudah ada di berbagai negara Saya lihatnya juga dari youtube-youtube di jajanan jalanan Thailand kalau tidak salah Nah ini ada kesempatan waktunya saya untuk mencoba Soalnya tadi di pasar ada cumi Nah kita bakar seperti ini guys Kebetulan ini saya makanya kompor gas Karena memang tidak ada Mau buat arang Jadi kita pakai alat seadanya Nah kita taruh di atas itu Biar mateng Nanti setelah setengah jadi kita kasih bumbu Kita oles-olesin disitu Nah setelah menunggu beberapa hari Kita bakar menggunakan ini Biar cepat matengnya guys Kita bakar-bakar Biar mateng Biar mateng Ya kita lihat bersama-sama apa yang terjadi Setelah kita bakar Hehehe Kita balik dulu Terus kita bakar lagi kepalanya Ya jadi biasanya yang sulit untuk mateng itu Di bagian kepalanya guys Biasanya masih ada amis-amisnya Jadi kepalanya itu harus Dimatengin terlebih dahulu Harus dibakar Nah seperti itu ya Harus kita bakar terlebih dahulu Kepalanya Biar nanti gak amis Nah seperti itu ya Hati-hati Jangan sampai kena tangan panas Tapi mungkin kalau Kalian bakarnya di arang Mungkin lebih nikmat mungkin Lebih cepat juga guys matengnya Jadi bumbu ini pakai kompor Ya jadi ya Lama Seperti itu Ya kita masukin dulu Nah kita oles-oles dulu Bersama bumbunya Kita kasih bumbu Biar makin Mantap ini Nah kita cocok-cocok Ayo Bumbunya Oles-oles Biar makin mantap Mantap Udah Udah lapri nih Hehehe Kita oles-oles Oles-oles Nah jangan lupa dibalik ya Jangan lupa Jangan lupa Soalnya baliknya Soalnya baliknya belum Suka dengan video ini Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe Untuk berlangganan channel ini Oke guys Jangan lupa Jangan lupa untuk di subscribe Karena subscribe itu Gratis oke Dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe Atau berlangganan di video saya ini Nah kita oles dulu Mantap Sepertinya apinya kekecilan ya Baik dululah Oke siap Hmm baunya Ya dibakar tuh Pake gas torch Biar makin mantap Ya jangan sampe gosem ya guys Kalau pake ini Soalnya Ini kalau ditiumin Gosong Jadi harus dipindah-pindahin Seperti itu ya Untuk penggunaannya Jangan kebesaran juga Hehehe Nanti gak jadi makan malah Gosong gitu ya Ceminya Hehehe Ya seperti itu Kita harus sabar menunggu ceminya matang Nah buat informasi saja Ini tadi Jadi Saya makanya 5 cumi Jadi 4 tusuk Jadi 4 tusuk ini Biasanya di tengahnya ada sosisnya Cuma ini tadi gak saya kasih Jadi Murni Cumi Hehehe Jadi ini 5 5 5 cumi Jadinya 4 tusuk Sate 4 tusuk Sate Cumi Kalau kalian jadiin 5 juga bisa sih Cuma Dikit-dikit satu tusuknya Begitu Nah Kita bakar lagi Ini harus Sabar Sabar Butuh kesabaran ekstra ini Hehehe Untuk masaknya ini Nah Kita lihat itu Sudah Mau matang Hmm Baunya nikmat Baunya nikmat Guys Nah Kita barisin dulu Biar rapi Cocol lagi Biar rapi Cocol lagi Jadi Kalau kalian mau buat Sate Cumi Jangan Terlalu Matang guys Nanti gak kenyal-kenyal Kalau Pas Itu Nanti bisa kenyal-kenyal Cuminya Kalau nanti Terlalu matang Nanti gak enak juga Jadi Usahakan Jangan terlalu Matang Atau Bosong Biar nanti Rasanya Semakin Mantar Hehehe Dan Jangan lupa Untuk dikasih Limpi juga Biar rasanya Lebih cuus Nah Kita Diemen Sebentar lagi Ini udah Sepertinya udah Mematang Tidak Angkat Tidak Kita Kasih itu Dulu Set Kita Gastrop Sekiru Sekarang itu Angkat Tunggu Baunya Baunya udah Ini Baunya udah enak beneran guys Udah matang ini Bentar Bentar lagi Ya Jangan lupa Kepalanya Karena Biasanya Kepalanya itu Angis guys Kalau Yang Bawah-bawahnya Nanti MEMDING Drainan Tidak Sib Ini udah Sepertinya 间 Sudah Nia Ok Kita Angkat Dulu Nah Nah Seperti ini guys Sudah Jadi setelah kita menunggu Berhari-hari Akhirnya matang juga Sate Bakar Cumi nya Seperti inilah penampakan Dari Sate Bakar Cumi Ala Chef Dimas Andika Jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan like share sebanyak-banyak See you next time